Intro Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia sudah diberlakukan Tetapi dalam penerapannya terjadi masalah Dalam Instagram Suryo Prabowo 2011 memposting sebuah video kericuhan saat PPKM Kejadian itu terjadi saat Perakai Zeroye akan melintasi area penyekatan guna menuju kesatuannya untuk apel Namun tak disangka Perakai Zeroye dihadang pedugas berpakaian mreman dan diinterogasi dengan nada tinggi dan sedikit kasar Melihat hal itu Suryo Prabowo lalu menuliskan bahwa pedugas PPKM harusnya memakai seragam lengkap dan tidak berlaku kasar Seharusnya pedugas penyekatan PPKM itu berseragam yang benar dengan identitas nama dan kesatuan yang jelas dan terbaca Tulis Instagram Suryo Prabowo 2011 Bukan menggunakan pakaian mreman dan bertingkah laku kasar kepada siapapun juga Tulis mantan kasum TNI itu Ingat siapapun yang perjalanannya terganggu itu merasa tidak nyaman Apalagi yang mengganggu perjalanannya itu segerombolan orang berpakaian mreman dan arogan Tulisnya Diharapkan pedugas PASPAMPRES agar tidak berlaku brutal dan komandan saja yang menyelesaikan masalah ini Saya berharap prajurit PASPAMPRES lainnya tidak bertindak brutal Biar komandan kalian yang menyelesaikan konflik ini Tulisnya Dipesankan juga agar TNI Polri dan Satpol PP tidak bertingkah arogan Ingat prajurit TNI dan Polri tidak boleh bertingkah gaya Abang Jago Apalagi Satpol PP Kita kalian dan rakyat sedang sama-sama mengalami kehidupan yang sulit Sabar tegakkan aturan dengan santun Tulis Instagram Suryo Prabowo 2011 Selain itu untuk meluruskan peristiwa tersebut Adi juga mengaku Telah menemui komandan pasukan pengamanan presiden Ia mengaku sudah meminta maaf secara langsung atas apa yang dilakukan oleh anggotanya di lapangan terhadap seorang anggota PASPAMPRES Terima kasih sudah menonton!